Dulu kasatnya siapa? Kapolresnya siapa? Penyidiknya siapa? Periksa propam Kalau memang ini kekeliruan Kasih hukuman Kalau ini kejahatan Pecat-pecatin aja orang itu Yang saat ini lagi viral Dan tadi siang Itu ada sidang Dan mungkin teman-teman yang belum melihat Ataupun belum menonton videonya Dan ini mungkin hasil Dari sidang tadi siang ya Oke kita siapkan dulu Untuk videonya Nah ini sudah ada video Dan mari kita tonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini Banyaknya besial Oke untuk videonya kita tonton dulu Bila Kita nggak sepakat dengan metode-metode seperti ini Ya kan bukan kepentingan kami saja Kok ini Ada kepentingan masyarakat disini Jadi kalau sampai ini Sewar nih ya Kalau sampai Perkara pra-peradilan ini ternyata gugur Dan di P21 Kita patuh juga semakin janggal perkara ini Janggal perkara ini ya Kira-kira ke situ Karena Hakim tadi sudah menyampaikan Bahwa ini jedahnya Memang ada kepentingan relas Jadi memang harus jatuh Kalau termohon tidak hadir lagi Maka kita akan lanjut Dan kita akan tinggal Kira-kira demikian Boleh disampaikan Kalau 1 Juli mereka tidak Apa yang disampaikan Maka persidangan lagi Tanpa Tanpa kehadiran Tempat Kira-kira seperti ini Ini gabungan pencari fakta Yang dibentuk oleh Presiden Sehingga apa? Sehingga hasilnya Dapat dipercaya oleh masyarakat Dan juga Ya Kalau Presiden yang bentuk Ini tidak ada yang berani intervensi Khawatirnya kan Ini Apa namanya Ada dugaan Ya Kaporri Ini agak ragu-ragu Begeraknya Tapi sekali lagi Saya menyampaikan bahwa Pak Kaporri Jangan ragu-ragu Ya Jangan ragu-ragu Demi Institusi yang Sangat kita cinta ini Lakukanlah Bersih-bersih Kaporri Sikap yang pelanggar Iya Pokoknya Bersih-bersih Kaporri Presiden masih bisa Sekarang saya mau nanya nih Kira-kira Kalau seandainya Pak Mahfud MD Kita minta untuk jadi ketua tim Gabungan pencari fakta Setuju gak? Sangat setuju Setuju tuh Oke ya Besok saya akan kirim surat Setuju Oke Besok saya akan kirim surat Dan saya akan menemui Pak Mahfud Mengkopolukam Dia kita minta Untuk jadi tim gabungan Ketua tim gabungan pencari fakta Oke ya Oke Besok saya akan kotak-kotak Sama beliau Setelah saya Setelah saya masukkan surat Mabes Polri Nanti setelah saya Dapat surat Dari Mabes Polri Saya akan komunikasi dengan Pak Mahfud Bersedia gak dia Kira-kira Jadi tim Atau kita minta Pak Presiden Jokowi Tunjuk Pak Mahfud Sebagai ketua Tim gabungan pencari fakta Biar hasilnya ini Bisa dipercaya Oke Pak Mahfud Sip Sangat setuju Pak Oke ya Pak Susno Ya Pak Susno juga Nah itu orang kampung saya itu Kang Didi Mulyadi Reja Indra Giri Mantap Oke Sip Nanti saya akan sampaikan ke mereka Pak Mahfud MD Kang Didi Pak Susno Terus juga Bang Indra Giri Oke ya Biar Buat petisi Siap Udah 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 Petisi sudah jadi Petisi online Siap Oke Bersih-bersih Polri Gara-gara Siap Setuju Bang Oke Nanti kita akan hubungi Jadi Mau apa-apa Indra Giri Tarik Bang Siap Nanti saya hubungi mereka Capet Terpiri Jangan Cari Capet Terpiri Nanti Kalau dia Capet Terpiri Udah Rata semua Nanti Capet Terpiri Kita Inikan aja dulu Istirahat dulu Ya ini Belum perlu Bang Yusul Selawesi mendukung Mantap Segerakan ketemu Pak Hustin Siap Hari Kamis Hari Kamis Kita akan Apa namanya Ke istana Kita sudah Siapkan suratnya Sekarang Besok Saya akan kirim surat Ke Kemana Ke Mabes Polri Ya oke Siap Sudah cocok ya Nanti saya akan Minta Apa namanya Ini sengaja Menangkap Bang Saur Ya Bang Saur juga Tadi kita sudah juga Bang Saur Kita Apa namanya Kita coba komunikasi Luar Jadi Ada manipulasi Sidik jari Ya justru makanya Ini Saya meyakini Hasil sidik jari Itu ada Makanya Ini nanti Tim gabungan Pecari fakta Yang akan meminta Hasil tes Uji DNA Forensik Identifikasi Maupun Hasil tes DNA Forensik Biologis Langsung ke istana Bang Ya hari Kamis Yang mau bergabung Silahkan Oh ya Komisioner LPSK Ya boleh Komisioner LPSK Ya boleh Saya juga sudah Apa namanya Langkah siap gabung Oke boleh Hari Kamis ya Rian Siapa ini Hari Kamis Hari Kamis Rian Soputra Hari Kamis Itu alasannya Pak Boda Yang baru Nggak datang Nanti pagi Nggak tahu Belum kasih alasan Mungkin Belum siap Siap Yang mau bergabung Silahkan Yang mau bergabung Hari Kamis Di istana Silahkan gabung Nanti juga Apakah Menguntungkan Pemegi Ya Kalau dia tidak Hadir juga Sedang Berjalan Tetap berjalan Jadi ini juga terlibat Sebenarnya Ya nanti kita lihat Hasil tim gabung Mencari fakta Nadis ya Jadi Jadi sekarang ini Ya Nanti Kita akan tahu Bahwa Apakah benar Sekarang kan pihak Pak Kapoli sudah bilang begini Bahwa ternyata Penyidik tahun 2016 yang lalu Dalam melakukan Penyidikan Dan penyidikannya Tidak menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Nah jadi Nanti saya akan Bertanya kepada Pak Kapoli Jadi Alat bukti Yang dipersembahkan Di pengadilan Tahun 2016 itu Menggunakan Metode apa Kalau tidak Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Karena Hampir seluruh Alat bukti Yang sudah ditetapkan Oleh undang-undang Oleh KUHAP itu Hampir seluruhnya itu Diperoleh dari Metode Scientific Crime Investigation Nah apakah Apakah Ibaratnya 2016 yang lalu Pihak penyidik itu Menggunakan Metode apa Kita ingin tahu nanti Metode apa yang digunakan Oleh pihak penyidik Tahun 2016 yang lalu Karena Pak Kapoli Sudah mengatakan Tidak menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Nah kita gak tahu nih 2016 lalu Apa nih Apa namanya Metode apa Yang digunakan Oleh Penyidik 2016 yang lalu Nanti kita tanya Jangan-jangan Pakai metode Metode Kita lihat Metodenya Metode apa Yang penting Kita minta Bapak Presiden Segera Atau Mengkopol hukam Mengkopol hukam Sudah mulai nih Sudah mulai Angkat suara Mengkopol hukam Memang Harus disinggung-singgung Sedikit deh Kemarin saya mengatakan Bapak Ini mengkopol hukam Kemana Kok gak ada suaranya Alhamdulillah Sudah mulai bersuara nih Sekarang Mengkopol hukam Sudah Metode Belajar Ikro Kayaknya Sengaja Nolonger waktu Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat Assalamualaikum Alhamdulillah Amin Amin Metode Persekut Ayah Makanya kita Yang kita pertanyakan Adalah Pernyataan Selamat Makasih Berkas Yang kita pertanyakan Sekarang Adalah Kalau Seandanya Kapolri Dan Wakapolri Sudah mengatakan Bahwa Menyidik 2016 yang lalu Tidak menggunakan Metode Scientific Right Investigation Lalu Pertanyaannya Tahun 2016 yang lalu Berkas Perkara itu Menggunakan Metode Apa Nah Jadi Hampir Seluruh Alat bukti Yang sudah Ditetapkan oleh Undang-Undang Lima alat bukti itu Hampir seluruhnya itu Bisa dihasilkan Harus menggunakan Metode Scientific Right Investigation Jadi Kalau seandainya Metode Kaki Jadi Kalau seandainya Sekarang Berkas Perkaranya Bisa Pemegadilan Kita Pertanyakan Pak Kapolri Yang Terhormat Saya Sekarang Sudah menjadi Sahabat Kapolri Kenapa Karena saya Berani Kritik Pedas Kepolisian Saya Menanya Metode Apa Yang digunakan Oleh penyidik Anggota Bapak Tahun 2016 Yang lalu Kita Pengen tahu nih Kalau memang Menggunakan Metode Selain daripada Scientific Crime Investigation Maka Penyidik Jaksa Hakim Pecat Semua Kita Tidak Mau Ibaratnya Melihat Apa Namanya Okun-okun Penegak Hukum Yang Kapan Saja Dia Bisa Apa Namanya Dia Bisa Melakukan Penangkapan Penahanan Penuntutan Bahkan Menghukum Berdasarkan Berkas Yang Amburadul Berkas Yang Tidak Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Jadi Orang-orang Seperti ini Kalau menurut saya Kalau sudah Dijakkan bahwa Dia tidak Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Ya orang-orang Ini harus Dipecat Ngapain Ya kan Sekarang ini Bapak Ibu Semua Termasuk Egi Setiawan Termasuk 8 terpidana Yang ada Yang sudah Dipidana 7 yang masih Di dalam 1 yang Ini Itu mereka Kalau Beli Rokok Beli Sendal Cepit Dia beli Korekuping Itu Bayar pajak Coba Kalau kita Kemini Market Sekarang kita Kemini Market Beli Rokok Atau Beli Sedak Jepit Atau Beli Korekuping Itu Kita Bayar Pajak Nah Kalau Kajak Yang kita Bayar Hasil Kerjanya Begini Waduh Ini Repet Ini Kalau Saya Majikan Saya Gaji Karyawan Saya Saya Gaji Besar Berharap Kerjanya Baik Tapi Kalau kerjanya Ternyata Tidak Sesuai Saya Harus Perhitungkan Lagi Ini Gajinya Kebesaran Kenapa Karena Kita Sudah Bayar Pajak Kita Sudah Gaji Kalau Kerjanya Seperti Ini Bang Bagaimana Kinerja Komponas Nol Kalau Menurut saya Kerja Kinerja Komponas Nol Belum Ada Belum Ada Hasilnya Dulu Zaman Dulu Apa Namanya Ini Pak Pedis Sambu Sudah Dibilang Bahwa Kan Kita Sudah Tahu Mana Cerita Yang Benar Mana Cerita Yang Tidak Benarkan Kita Tahu Ada Dua orang Yang Satu Memak Tiga Kali Tidak Kena Yang Satu Memak Sekali Kena Kita Sudah Tahu Bahwa Cerita Itu Sebenarnya Tidak Benar Tapi Itu Diulang Lagi Sama Komponas Komponas Cerita Lagi Iya Benar Ada Ini Saling Menembak Yang Satu Memak Tiga Kali Tidak Kena Yang Satu Memak Bahwa Anggotanya 2016 Yang Lalu Tidak Menggunakan Metode CIDP Komponas Mana Ini Bang Alasannya Kenapa Wakil Tadi Tidak Dia Ngasih Alasan Mungkin Dia Belum Siap Bang Gimana Tuh Anak Yana Masih Hidup Masih Masih Hidup Kerja Bikin Malu Diketahui Negara Lagi Saya Juga Jangan Negara Lagi Saya Ketawa Mudah Mudah Yang Saya Ketawanya Begini Bagaimana Mengirim Berkas Kalau Kita Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Ini Biar Masyarakat Kita Saring Sharing Dukar Pikiran Yang Dimaksud Scientific Crime Investigation Adalah Upaya Mengungkap Suatu Peristiwa Tindak Bidana Menggunakan Metode Ilmiah Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Itu Yang Dimaksud Scientific Crime Investigation Apakah Mereka Mengungkapkan Suatu Peristiwa Tindak Bidana Ini Menggunakan Metode Ilmiah Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Sudah Dijawab Kemarin Sama Pak Kapuri Ternyata Tidak Menggunakan Seperti Itu Metode SCI Jadi Sekarang Kita Pertanyakan Metode Apa Yang Digunakan Oleh Penjirik Tahun 2016 Yang Lalu Kita Pertanyakan Nanti Sekarang Kalau Sudah Tahu Ternyata Metode Scientific Crime Investigation Itu Tidak Digunakan Ya Harus Umumkan Namanya Dulu Kasatnya Siapa Kapores Siapa Penyidik Siapa Periksa Propam Kalau Memang Ini Kekeliruan Kasih Hukuman Kalau Ini Kejahatan Pecat Pecat In Aja Orang Itu Jangan Tenggung Kita Ngapain Ngapain Kita Ibaratnya Kita Tidak Saya Rasa Juga Sama Kita Artinya Kalau Seandainya Kita Membiarkan Atau Kita Menyaksikan Atau Kita Justru Memelihara Ya Orang Orang Yang Tidak Baik Ngapain Oke Siap Ya Ngapain Orang Begitu Kan Karena Begini Metode Scientific Crime Investigation Itu Bukan Harus Diperintah Bukan Harus Diadensi Bukan Harus Diintruksikan Bukan Memang Itu Sudah Standarnya Standar Internasional Bahkan Negara-negara Lain Menggunakan Itu Jadi Kalau Seandainya Sekarang Ini Kalau Ada Penyidik Tidak Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Kalau Menurut Pandangan Saya Mohon Maaf Berarti Penyidik Melakukan Kejahatan Dan Ini Diadili Kalau Perlu Dipecat Integritasnya Diragukan Dalam Mencari Dan Menemukan Alat Bukti Yang Sah Kalau Dia Tidak Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Lalu Metode Apa Yang Digunakan Kalau Si Sakatatal Itu Dia Sudah Mengaku Katanya Metode Metode Listrik Listrom Katanya Ada Metode Pakai Bangku Biar Jelas Maksudnya Pak Kapolri Jangan Hanya Mengatakan Bahwa Tidak Menggunakan Metode Scientific Crime Investigation Tapi Dia Harus Diyatakan Metode Apa Yang Digunakan Kalau Dia Salah Menggunakan Metode Periksa Hasilnya Apa Kalau Diukum Diukum Mas Penjara Mas Penjara Kalau Dipecat Dipecat Jadi Kita Jelas Jangan Apa Namanya Ini Bias Gitu Hari Kamis Semangat Siapa Hari Kamis Saya Perpuan Bang Kalau Ada Demo Maju Oh Iya Pak Datanglah Hari Kamis Hari Kamis Di Depan Istana Oke Kita Ketemu Kalau Polisi Seperti ini Bapak Sumpah Adem Ya Betul Hari Kamis Jam 10 Yang Mau Hadir Silahkan Kita Sama Sama Menyuarakan Ya Tadi Tadi Ada Beberapa Teman Yang Mau Menyampaikan Juga Sekarang Ini Yang Bersuara Bukan Hanya Pendekat Hukum Artinya Bukan Hanya Advokat Bukan Hanya Advokat Yang Sekarang Harus Bersuara Tokoh Tokoh Agama Pun Harus Bersuara Karena Tadi Teman Saya Bila Kitab Suci Apa Yang Dibaca Oleh Tokoh Tokoh Agama Sekarang Kalau Salahnya Dia Tidak Juga Menyampaikan Yang Mana Hak Yang Mana Batil Harus Berani Menyampaikan Jadi Kita Semua Harus Berani Menyampaikan Kebenaran Jangan Khawatir Kamis Pasir Ya Sudah Buang Serbuan Hadir Kamis Besok Pagi Surat Sudah Saya Sampaikan Kemabes Mori Saya Juga Tidak Setuju Karena Status Tersangka Pagi Akan Seumur Hidup Saya Pengen Ya Kalau Seandainya Memang Ini Tidak Dimendungi Persyaratan Jaksat Jangan P2 Satu Itu Biar Polisi Kembalikan Aja Berkasnya Kembalikan Aja Keberkasnya Gitu Nah Ini Abah Dari KP3 Teman Abah Sama Teman Teman Yang Lainnya Kita Sudah Sepakat Hari Sini Selamat Selamat Ya Yang Pertama Kita Tadi Sudah Melihat Bahwasannya Kontruksi Hukum Yang Ada Di Dalam Kasus Cerebot Ini Perlu Dievaluasi Sebetulnya Walaupun Dalam Tahapan Sudah Ijah Nah Ini Yang Menjadikan Problem Ketika Film Itu Muncul Film Muncul Lalu Kemudian Sekat Tata Yang Juga Kemudian Menyorakan Bahwasannya Dia Sebagai Korban Dari Proses Peradilan Yang Sesat Dan Kemudian Banyak Yang Muncul Akrobat Dunia Sinetron Nah Dalam Konteks Ini Kita Juga Banyak Mendengar Tentang Kasah Kusung Isu Yang Beredar Dimasyarakat Tapi Kemudian Begitu Ini Masuk Dalam Tahapan DPO Ini Kan Menjadi Blunder Ketika Wolda Jabar Menetapkan Peggy Sebagai Tersangka Ini Kan Bagaimana Kemudian Mengukur Bagaimana Kemudian Ini Mengukur Apa Ya Menukur Menukur Videonya Sudah Habis Teman Teman Jadi Itu Tadi Perwakilan Dari Adwokat Yang Tadi Siang Hadiri Sidang Dan Penjelasannya Sudah Ada Dan Panjang Penjelasan Hasil Sidang Tadi Dan Mungkin Teman Teman Yang Mau Berkomentar Silahkan Tulis Di Kalom Komentar Saya Dan Jika Ada Video Lagi Masih Tentang Bina Jepon Ataupun Kasus Pembunuhan Bina Jepon Oke Cukup Itu Dulu Yang Kita Tonton Nantikan Tetap Ada Di Banyu Ofisial Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Selamat Malam Assalamualaikum Wabarakatuh Bye